hai hai oke teman-teman Halo semuanya eh kita coba pulang di gunung ya mencari batu-batuan mineral dan emas tentunya ini di belakang saya gunung ini alamnya cukup bagus dan kita coba dengan menambang emas dengan alam tanpa merusak alam Eco mining jadi ini adalah aliran sungai yang di gunung ya ini limpahan-limpahan atau jatuhan dari bebatuan gunung cukup beragam ya jenis batuan mineral yang ada di sini dan tentu saja ini adalah banyak batuan jalur emasnya kita coba eksplorasi teman-teman Oke ini kita dapat satu buah batunya ini batuan jalur emas ya ini kita lihat nih ini cukup lumayan ini ada karat-karat besinya ya warna keungguan kita lihat situ nah ini kayaknya satu lagi nah nih Wow ini lumayan bosku nih jalur nah logamnya ya jalur emas eh alkopirid dan logam lainnya ada besi dan lainnya tentu saja nih jalur bosku jalur ini lumayan nih kita lihat wah wah kita lihat wah 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 ini lumayan bosku kita kita langsung langsung masukkan di tas oke kita lanjut lagi nah ini kita dapat lagi salah satu batuan jalur emas ya ini banyak logam besi dan pirit dan tentu saja ada sedikit emas dan beberapa logam besi dan pirit dan tentu saja ada sedikit emas dan logam lainnya batunya cukup berat bosku itu jadi ini ya coba kita cek dulu ya ini jadi ini menarik sebenarnya beragam jenis batuan jalur emas di sungai purba ini dulu pernah ditambang oleh Belanda ya nah ini kita dapat lagi jalur emas yang cukup empuk ini banyak warna-warninya ya itu udah kelihatan benar warna ungunya warna hitamnya warna merahnya dan warna coklatnya warna kuningnya itu semua menandakan tentang asosiasi logam mineral di dalam batuan ini ini batuan jenis kuarsa ya sedimentasi bukan batuan beku jadi ini sebenarnya sungai purba terbentuk terbentuk pada jutaan tahun yang lalu ini dataran di Sulawesi ini memang cukup purba gitu nah ini jatuhan dari badan gunung yang sudah dibawa air hujannya ribuan tahun yang lalu jadi sehingga banyak beragam jenis batuan dari pegunungan yang berada di sungai purba ini sudah menumpuk jutaan tahun yang lalu gitu jadi ini ada yang sudah menjadi pasir gitu ya gitu nah ini banyak ini empuk ini kalau diolah ini lumayan gitu jadi banyak juga mineral palladium ya di wilayah ini ini jadi cukup menarik ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih